Pemirsa jika berkunjung ke rumah Wakan Padang, Anda mungkin kerap mencobai daun singkong yang dijadikan lalapan. Nah, namun di tangan ibu rumah tangga satu ini, daun singkong ternyata bisa diolah menjadi dendeng. Selain bergizi, pemirsa, dendeng daun singkong juga diakini rendah kolesterol. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Adalah Rita Yanti, seorang ibu rumah tangga di kawasan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, yang piawai mengolah daun singkong menjadi penganan populer bergizi. Melalui pasar online, Rita mencoba mencari peruntungan dengan menjajakan dendeng daun singkong. Begini cara membuatnya. Daun singkong segar dipotong-potong kecil, lalu direbus hingga mendidih. Selanjutnya, aduk rata dengan bumbu masak, bawang putih, merica, dan tepung beras. Lalu, masukkan ke dalam plastik tahan panas untuk direbus kembali selama 2 jam sampai bumbunya menyatu. Setelah itu dipotong-potong, digiling tipis, dan digoreng dalam minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Dan denteng daun singkong pun siap dikemas dan dijual. Proses pembuatannya 3 hari kalau saya, soalnya saya bikinnya agak banyak ya. Jadi 3 hari dari pengumpasan bawang putih, perubusan sampai penggorengan, sampai selesai packing itu 3 hari. Itu dalam 1 hari berapa banyak yang bisa dibuat? Selama proses ada 30 kiloan, 35 kilo lah. Setiap bungkusnya, Rita menjual 15 ribu rupiah saja. Selain kota Padang sendiri, pemesanan paling banyak justru datang dari warga Jakarta. Istimewanya lagi, denteng daun singkong ini aman bagi para penderita kolesterol. Karena tidak mengandung unsur daging, meski tekstur dan rasanya tidak jauh beda dengan denteng daging. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sonandar, iNews melaporkan.